Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi sama aku Ajem Putri Utari on my youtube channel Jadi sesuai judulnya hari ini Aku mau belajar bikin Garlic cheese cookies Nah teman-teman, jadi langsung aja Ini bahan-bahan yang aku pake Dan ini yang aku takar tuh Baru menteganya Nanti aku akan balik lagi setelah Aku timbang semua Bahan-bahannya Dan untuk teman-teman yang nanyain resepnya Mungkin nanti ikutin aja videonya Aku akan menunjukkan di video Ini ada parsley juga Karena ciri khas dari garlic cheese itu Ada parsley seperti ini Jadi ini semua bahan yang akan Aku buat Jadi kalian tinggal siapin aja bahan-bahannya Untuk langkah selanjutnya Aku bakal timbang dulu Sesuai dengan resep Karena aku juga baca-baca resep Dari referensi Sosial media ya teman-teman Jadi seperti ini Aku gak mudik sih teman-teman Jadi biar disini Fives lebarannya terasa Makanya aku bikin kue Mudah-mudahan berhasil Dan ini kita langsung aja Bahan-bahannya udah aku siapkan Dan udah aku takar ya teman-teman Untuk bahan-bahannya Ini ada 500 gram tepung terigu Ada 200 gram keju Ini ada dibagi dua ya teman-teman 100 gram keju edam Dan 100 gram keju cedar Harusnya ini pake keju parmesan juga Tapi dikarenakan aku pake bahan yang ada aja Jadi aku pake campuran keju cedar Dan keju edam Oke 200 gram ya teman-teman Ini aku pake dua butir telur Kuning telurnya aja ya teman-teman Disini ada mentega Dan juga campuran butter Wisman dan Engker Seberat 400 gram ya teman-teman Jadi semua total ini 400 gram butter Dan juga margarin Ada ini Parsley Parsleynya secukupnya sih teman-teman Tapi kalau di takaran aku Ini aku pake 5 gram Kurang lebih ya Dan ini ada tambahannya juga Bubuk bawang putih Dan juga ini ada tambahan penyedap rasa Penyedap rasanya ini opsional ya teman-teman Kalau misalkan kalian gak terlalu suka gurih Atau gurihnya udah cukup dari keju Ini boleh di Oke langsung Pertama ini aku akan masukkan Margarin Butternya ini aku campur teman-teman Untuk 50 gramnya dari Wisman Untuk 50 gramnya dari Merak Engker gitu Karena Wisman mahal ya Jadi aku kombinasiin aja Mau pake margarin semua boleh Teman-teman sebenernya ya Gak kenapa-napa Cuman nanti si tekstur kuenya tuh Renyahnya tuh Renyah berbeda gitu Kalau misalkan pake Wisman gini Renyahnya tuh bakal terasa Lebih lembut dan smooth gitu loh Jadi aku pilih pake tambahan ini Nah ini Sebagian lagi masih ada di Cangkangnya Yang kedua kita masukkan Ini kuning telur ya teman-teman Lalu kita Aduk Ini cuman syaratnya Hanya tercampur rata aja ya Si telur dan butter margarinnya Selanjutnya ini aku Tambahkan kejunya Yang tadi udah ditakar Gitu Kita masukkan kejunya Selanjutnya teman-teman Ini Kita tambahkan Garlic powdernya Kurang lebih Satu sendok teh lebih ya Munjung aja deh Satu sendok Dua sendok teh aja deh Biar harum aromanya Seperti ini Dan next Ini Kita tambahkan parsley Kurang lebih Ini aku takar Parsleynya Tadi 50 gram ya Teman-teman Ini aku masukkan sedikit dulu Segini lah ya Kira-kira Masih agak takut-takut ya Karena ini aku masih Belajar Kita aduk Sampai dengan Merata Takutnya kan ada Gerindil-gerindil asin Aduh ini whiskernya Patah lagi guys Wewew Gak apa-apa deh Ini kita masukkan Terigunya Ini kita aduk Mau pakai tangan Bersih juga Bisa teman-teman Teman-teman Maaf ya Tadi mikrofonnya Ini lobet Mati Nah jadi seperti ini ya Teman-teman Konsistensi dari Adonannya Tuh kayak gini Gak terlalu lembek Dan gak terlalu Kering juga ya Nih Gak ngeprol tuh teman-teman Jadi kalau di gini-gintai Hipu gitu Nih kayak gini ya Nah ini udah selesai Jadi ini Kita lanjut Roll Untuk kita citak Nah teman-teman Kalau aku ini pakai citakannya Yang bentuk kayak gini ya Boleh citakan apa aja sih Bebas Tapi aku adonan ini Jadi aku pakai citakan ini Dan Ini aku udah nyediain Rolling pin juga Ini udah aku alasin pakai Kantong plastik ya teman-teman Kita Rumatkan kayak gini kan Tuh Untuk ketebalannya Ini aku menyesuaikan ini Ini gak tau berapa Milih ya Pokoknya kurang lebih Segini deh tuh Seperti kue Kering pada umumnya Ini untuk takaran Itu aku menyesuaikan Akal-akalan aku aja sih Teman-teman Karena Aku kan butuh Buatnya banyak ya Kalau misalkan Untuk sampel-sampel resep Di Youtube kan Kebanyakan itu Yang 300 gram Gitu kan Ini aku Yang 500 gram Aku akalin sendiri aja Gitu resepnya Aku takar-takar Aku imbang-imbang Selanjutnya Teman-teman Ini ketebalannya Udah sesuai dengan Yang aku inginkan ya Tuh Seperti ini Dan ini aku Rumuri dulu Segininya apa Citakannya tuh Ke tepung terigu ya Teman-teman Biar gak nempel gitu Ini seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Aku deg-degan sih Teman-teman ini Apakah akan berhasil Atau tidak ya Allahu alam Nah selanjutnya ini Udah aku baluri Loyangnya Pake mentega Sama taburan Ini ya Teman-teman Sama taburan Terigu Kita susun satu persatu Dengan Posisi berjarak Nah teman-teman Akhirnya Ini udah selesai cetak Setengah kilo itu Aku dapet Lima loyang ya Teman-teman Nih Sebanyak ini Tuh Dan ini juga ada Sisa-sisanya Yuk kita lanjut Oleskan Dan taburi topping Nah untuk bahan olesannya Ini aku pake Dua butir kuning telur Satu sendok makan Minyak goreng Dan satu sendok makan Susu kenta manis Ini nanti dioleskan Setelah itu ditaburkan Pake Perutan keju Dan juga Bubuk parsley nya Secukupnya ya teman-teman Nah setelah dioles Teman-teman Sorry tadi aku lupa Nge-on camera Ini aku taburkan keju Selanjutnya teman-teman Baru deh Ini ditaburin Pake Sedikit Fars lainnya Momen yang Agak bikin Kesel tuh ini guys Naburin topping Topnya Gak seberapa ini Ya kan Kadang kan ini tuh Hanya untuk Pemanis tuh Beneran untuk Pemanis aja gitu ya Kalau udah ada di Topless mah ini Pada jatuh-jatuhan Kan Remahan Jadi remahan Nah teman-teman Jadi setelah selesai Semuanya Ini aku siapkan Open nya dulu Ini aku panaskan Dengan suhu Sampai 150 derajat celcius Oke kita masukkan ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Ini kita panggang Sampai dengan matang ya Teman-teman Nah teman-teman Jadi ini untuk Dua loyangnya Udah matang Dan warnanya Alhamdulillah Ini Sesuai yang aku inginkan ya Cantik Jadi ini kita diamkan dulu Beberapa Menit Baru nanti kita Susun di Topless Oke Tuh Dalamnya Seperti ini Teman-teman Ini belum terlalu Dingin ya Jadi ini kita Dinginkan dulu Kebetulan aku Lagi gak puasa Aku cobain ya Rasanya Gue udah Pas Beneran enak banget Teman-teman Teksturnya itu Renyah Beneran Pas banget The best ini Wow Kalian wajib coba ya Teman-teman Ini di rumah Beneran enak banget Apalagi kan Ini kue kering itu Harus nunggu Sampai bener-bener Dingin dulu Baru nanti Kerenyesnya tuh Beneran Sampai ke dalam-dalam Teman-teman Enak banget Teman-teman Alhamdulillah Berhasil Nih guys Jadi kalo aku sih Ditempatinnya Ke toples-toples yang kecil Jadi kalo misalkan Ada saudara yang main Mau bawa pulang Tuh tinggal Ambil aja gitu Jadi dipecah Ke toples-toples Kecil gini Gitu guys Ini ada Karyawan Yang bantuin aku Oke guys Jadi segitu aja dulu Dari aku hari ini Tentang Nemenin aku Belajar bikin Garlic Kiss Alhamdulillah Berhasil Rasanya juga enak Teksturnya pas Beneran gak gagal Ini dijamin 100% Kalian gak akan gagal Kalo bikin Di rumah juga Oke Makasih teman-teman Yang udah nonton Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax